bismillah assalamualaikum bos bis ketemu lagi bersama otting disini di channelnya tongbos yang siap membantu masalah bos bis semua nah bos bis kali ini otting mau mereview ini ada obat cacing dari kombantrin pirantel pamoat rasa jaruk tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut otting mau disclaimer dulu otting bukan tenaga ahli kerja kesehatan tapi otting tau informasi tentang obat ini berdasarkan website ataupun tulisan yang tertera pada kemasan seperti itu nah jadi si kombantrin sirup rasa jaruk ini merupakan obat cacing yang bekerja untuk mengatasi cacing kremi cacing gelang, cacing tambang cacing cacing trichorstrongfus columbri formis dan trichorstrongluse orientals obat ini juga mengandung zat aktif pirantel pamoat yang bekerja dengan melumpuhkan cacing dan mengeluarkannya dari dalam tubuh melalui tinja biasanya tanpa memerlukan pencahar lalu ini tuh terbuat dari pirantel pamoat setara dengan pirantel base sebesar 125 mg untuk dosisnya untuk dosisnya disini tertulis untuk umur 2-6 tahun itu 1-2 sendok takar untuk anak 6-12 tahun itu 2-3 sendok takar lalu di atas umur 12 tahun itu 3-4 sendok takar setiap sendok takarnya itu 5 ml dan mengandung pirantel pamoat setara dengan pirantel base 125 mg aturan pakainya ini tuh dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan terus disini juga harus hati-hati untuk penderita yang hipersensitif terus sebaiknya hindarkan penggunaan kombantrin ini selama masa hamil dan anak usia di bawah 2 tahun karena keamanan penggunaan belum diteliti dan belum banyak diketahui penggunaan kombantrin ini pada penderita gangguan hati sebaiknya berhati-hati dan pemberian dengan piperazin dapat menyebabkan efek antagonis efek sampingnya nafsu makan akan hilang mual, muntah, diare, sakit kepala pusing, rasa mengantuk merah-merah pada kulit keringat dingin priotitus dan uktikaria seperti itu untuk harganya sendiri ini lumayan sedikit mahal ya bos, bisa telah otting cek di website itu ada yang jual dari harga mulai dari harga Rp19.800 sampai Rp28.000 saja jadi harganya itu berbeda-beda di tiap apoteknya ya oke bos bis cukup sekian untuk review kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like comment and subscribe Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati